Intro Kecilakaan kerambol antara bus mobil motor terjadi di Jalan Rayam, Markesana, Kejamatan, Jatilawan, Kabupaten Banyumas pada minggu 21 Januari sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Kecilakaan motor ini mengakibatkan 3 orang meninggal. Dikutip dari tribun jatang kecelakaan itu melibatkan bus sumber alam, mobil Toyota Avanza dan motor Yamaha Mio Generaan Toyota Avanza dikemudikan oleh DRM usia 22 tahun yang merupakan seorang pelajar kejamatan desa Karangtalunlor kejamatan Purwajabi, Kabupaten Banyumas. Akibat kecelakaan tersebut, DRM mengalami luka, sementara bus sumber alam dikemudikan oleh MN usia 32 tahun yang merupakan warga desa Kusambi, kejamatan Karangsari, Kabupaten Kabupaten Banyumas. Lalu motor Yamaha Mio dikenerai oleh IW usia 52 tahun yang merupakan warga celacap yang meninggal dunia. Korban meninggal diakibatkan kepala belakang luka robek dan nomar dari kanan fraktur terbuka dan dibawa ke buskes Masjati Lawang. Sementara itu pembocengnya yakni YMH usia 46 tahun dan DAO usia 10 tahun yang juga meninggal di tempat. Kemudian pemboceng lain yakni MZ usia 8 tahun mengalami luka dengan kondisi setengah sadar. Kanit Gagum Polres topanya Mas Gipto Susanto mengatakan kronologi bermula saat mobil Toyota Avanza melaju dari arah utara kesuatan dengan kecepatan sedang. Kemudian sepeda motor terpental ke arah kanan dan langsung membentur bus yang sedang melaju normal di jalurnya sendiri. Lantaran jarak sudah dekat dan tidak bisa menghindar sehingga terjadi kecelakaan. Sementara beredar di media sosial detik-detik kecelakaan tersebut berdasarkan rekaman CCTV, beredar pula rekaman video memperlihatkan kondisi seusah kecelakaan di mana potongan tubuh atau kaki berjajar di jalana. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.